Penertiban lapak pedagang tahap kedua di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat berakhir icuh. Menolak lapak dagangannya dibongkar, para pedagang melawan petugas sehingga terlibat saling dorong. Kerecuhan terjadi saat sebagian pedagang menilai penertiban yang dilakukan petugas SAP OPP. Tebang pilih, pasalnya ada satu bangunan restoran yang tidak dibongkar. Pedagang kemudian saling dorong dengan petugas di lokasi. Meski mendapat penolakan penertiban lapak pedagang terus dilakukan petugas SAP OPP. Menggunakan alat berat, ditargetkan ada 196 lapak pedagang di jalur puncak ditertibkan. Saat penertiban arus lalu lintas di jalur puncak sempat macet. Yang nama pembongkaran pasti ada penolakan-penolakan kecil ada Pak. Karena ya tadi sebetulnya penolakan itu tidak usah tetapi lagi. Karena Pak, ini sekali lagi saya pertegas, komunitas kompeten Bunggol bukan membongkar tapi menantap Pak. Hari ini 196? 196. Hari ini selesai semua Pak, targetnya pembongkaran hari ini selesai semua? Hari ini insya Allah pembongkaran atau penataan diselesaikan satu hari Pak.